Selamat datang, pada kali ini kita kembalikan latihan soal PTS, OTS atau STS semata banyak SKI kelas sebelah SMA TMA 91 tahun 2023 berserta kunci jawabannya sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal PTS, OTS semata pelajaran lainnya kau bisa cek yang di bagian deskripsi link videonya sudah disedakan sana oke dan mari kita mulai latihannya siapakah pendiri dinasti Abasyyah A. Abdurrahman Ad-Dakil B. Abu Abbas As-Safah C. Muawiyah bin Abi Sofyan D. Zahiruddin Muhammad Babur E. Abdul Malik bin Marwan maka jawaban yang benar adalah B. Abu Abbas As-Safah B jawaban sepakah pendiri dinasti Umayyah I A. Muawiyah bin Abu Sofyan B. Abdurrahman Ad-Dakil C. Abu Abbas As-Safah D. Muawiyah bin Yazid E. Marwah bin Muhammad Maka jawaban yang benar adalah A. Muawiyah bin Abi Sofyan Siapakah pendiri dinasti Umayyah II B. A. Abdurrahman Ad-Dakil B. Abdurrahman Wahid C. Muawiyah bin Yazid D. Muawiyah bin Abu Sofyan E. Abu Abbas As-Safah jawaban yang benar adalah A. Abdurrahman Ad-Dakil A jawabannya Tujuan dari munculnya gerakan pembaruan Islam adalah A. Mengubarkan kebanggaan Islam yang pernah jaya agar bangkit kembali B. Mengulang kembali kejayaan umat Islam C. Menghentikan imperialisme bangsa barat terhadap dunia Islam D. Menguasai kembali dunia dengan pemikiran pembaharuan A. Membentuk kembali dinasti-dinasti Islam yang berjaya di masa lalu dan kembali menguasai dunia Maka jawaban yang benar adalah A. Mengubarkan kebanggaan Islam yang pernah jaya agar bangkit kembali Dia adalah salah satu sultan pada masa kerajaan Turki Usmani Dia menjadi penguasa ketika berusia 22 tahun setelah kematian ayahnya Dia memperoleh gelar al-fatih karena berhasil menaklukkan Konstantinopel Siapakah dia A. Muhammad 2 B. Muhammad 4 C. Muhammad 1 D. Muhammad 6 E. Muhammad 3 Jawabannya benar adalah A. Muhammad 2 Jawabannya Dia merupakan sultan kerajaan Mughal Dia naik tahta pada usia 14 tahun Pada masa pemerintahnya terjadi Perang Panipat II Sepakah nama paman yang dipercaya menangani seluruh urusan pemerintahnya Ketika menjabat sebagai raja termuda A. Akbar B. Babur C. Syekh Jehan D. Salmankan E. Bayramkan Jawabannya benar adalah E. Bayramkan jawabannya Siapakah nama di bawah ini yang tidak termasuk Kutu Busita A. Ibnu Majah B. Abu Daud C. An-Nasai D. Al-Ghozoli E. Iman Bukhari Jawabannya benar adalah D. Al-Ghozoli Al-Konon Fitib merupakan karya dari A. Ibnu Zarir B. Ibnu Rusyid C. Ibnu Isha D. Ibnu Mukhafah E. Ibnu Sina Maka jawaban yang benar adalah E. Ibnu Sina Jabir bin Hayyan merupakan ilmuwan muslim pada masa dinasti Abasyah Dia mengembangkan ilmu apa? A. Sastra B. Kimia C. Matematika D. Kerokteran E. Fisika Maka jawaban yang benar adalah B. Kimia jawabannya Oke kita lanjut Makna dari Yaldrum adalah A. Kilat B. Panas C. Hujan D. Guntur E. Mendung Maka jawabannya benar adalah A. Yaitu A. Kilat D. Makna dari Yaldrum adalah Kilat A. Jawabannya Selanjut Nomor 11 Toko muslim yang menulis buku berjudul Tahafu Al-Falashifah adalah A. Al-Farabi B. Ibnu Rusyid C. Al-Ghazali D. Ibnu Sina D. Al-Kindi Maka jawabannya benar adalah C. Yaitu Al-Ghazali Jawabannya Berikut ini yang bukan termasuk faktor kemunduran umat Islam adalah A. Kemunduran kerajaan-kerajaan besar di Jazira Arab B. Kemunduran ekonomi sehingga memicu krisis ekonomi C. Perlaku amoral oleh kalifah-kalifah daulah Islam D. Munculnya gerakan pembaruan Islam E. Sifat fanatisme yang dimiliki oleh kebanyakan bangsa Arab Maka jawaban yang benar adalah D. Munculnya gerakan pembaruan Islam D. Jadi J ya munculnya gerakan pembaruan Islam Oke itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya